Sebuah truk pengangkut Genset bernomor polisi N8354 RE berangkat dari Balai Papan menuju perusahaan doking PTDY di Pulau Atas, Samarinda. Sesampainya di Gunung Mangga, Jalan Oto Iskandar di Nata, Kelurahan, Sungai Dama, Kecamatan Samarinda, Ilir, truk itu tak kuat menanjak, hingga akhirnya mundur dan melintang di badan jalan pada Rabu 18 Januari 2023 dini hari. Akibatnya, macet total lalu lintas di jalan itu. Untuk mengevakuasi truk tronton sebesar itu, mau tak mau harus mendatangkan alat berat yang tentunya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sopir truk itu sudah berusaha menghubungi perusahaan tempat yang bekerja agar memberikan bantuan untuk segera mengevakuasi truknya. Entah bagaimana ceritanya, tidak ada respon positif dari perusahaan. Maka, yang terjadi adalah truk itu diam melintang, menghalangi jalan selama 14 jam penuh. Tiga ruas jalan alternatif, yakni Selili, Jembatan Mahkota 2, dan Jalan Perjuangan mengalami macet parah. Betul, Pak. Di lokasi kejadian ada seorang babinsa, Kopka Asmiadi namanya. Tetesan keringat masih membasai baju dinasnya. Mata sayu tampak menggambarkan ia lelah sedari matahari belum terbit hingga matahari terbenam. Ikut berpikir keras mencari solusi. Bagaimana caranya truk itu bisa ditarik hingga membuka akses pengendara lain. Lama sekali seharian tidak ada satupun pihak yang mau menanggung biaya evakuasi itu. Sopir truk pun sama, pelangga pelungut tanpa solusi. Akhirnya, sang babinsa pun berpikir cepat. Kopka Asmiadi rela menjaminkan motornya senilai 22 juta rupiah kepada pengusaha eksavator guna segera mungkin mengevakuasi truk tronton yang melintang itu. Totalnya 22 juta rupiah, eksavator 5 juta, Loboy mobilisasi 7 juta rupiah pulang pergi, dan 2 unit dump truck 5 juta. Kita lakukan saat ini hanya membantu masyarakat bagaimana secepatnya truk ini bisa lewat agar jalan bisa segera digunakan lagi. Ungkap Asmiadi. Subloader yang membawa eksa itu ke sini dan nanti akan ditarik ke atas. Terima kasih.